Shalom adik-adik dan papi-mami, bulan ini adalah bulan November, yaitu bulan kerendahan hati. Nah, di bulan ini kita belajar bagaimana caranya setiap anak-anak muda untuk taat dan tunduk kepada yang lebih tua dan kepada kita semua untuk saling merendahkan diri sebab Allah tidak menyukai orang yang tinggi hati. Oleh sebab itu, kalau lagi ibadah dengan sikap rendah hati, kita harus sungguh-sungguh deh. Jangan main-main, jangan sambil main game, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil nyantai makan di depan TV. Katanya ibadah, eh malah nyantai. Nah, sikap rendah hati juga ditunjukkan dengan cara doa sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh. Seperti itu. Oke, jadi kakak ulangin lagi. Karena bulan ini kita belajar tentang bulan kerendahan hati, maka marilah kita saling merendahkan hati kita sebab Tuhan Yesus menyukai orang-orang yang rendah hati. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Teman-teman, kita akan memulai ibadah online kita hari ini. Pastikan teman-teman sudah mandi, sudah makan, duduk dengan baik, dan juga berpakaian yang rapi. Karena hari ini kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui doa dan pujian kita. Siapa yang siap untuk beribadah dan berjumpa dengan Tuhan Yesus? Yang siap katakan dengan kuat. Yes, yes, yes. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Kami minta kau hadiah Tuhan. Kami ingin berjumpa denganmu melalui ibadah hari ini. Berkati kakak-kakak yang melayani di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayo kakak-kakak kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah teman-teman. Shalom pasukannya Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa tentunya kak. Siapa disini yang sudah siap puji nyembah Tuhan? Saya. Iya kak. Oke, sebelum kita mulai ibadah. Yuk, sebelumnya kita mau siapin hati kita. Yuk, siapin hati kita. Siapin penyembahan kita, siapin sikap kita. Oke? Yuk, posisinya sungguh-sungguh lagi yuk pasukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dimana pada pagi hari ini, siang hari maupun sore hari ini kami mau datang menyembah Tuhan. Lewatlah kami Tuhan. Sekarang kami siap menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami cinta Tuhan. Ku cinta kau Yesus. Kau ladang baat hatiku. Kita lebih sungguh-sungguh lagi ya adik-adik. Kita sembah Tuhan. Ku rindu kau Tuhan. Ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segalanya. Kami cinta Tuhan. Ku cinta kau Yesus. Kau ladang baat hatiku. Ku sembah Tuhan. Ku sembah kau. Ku puci kau. Selamanya tinggal di hadiratku. Yang ku mau menyenangkan ku. Yesus. Ku rindu kau Tuhan. Ayo adik-adik kita lebih sungguh-sungguh lagi nyebat. Katakan ku rindu kau Tuhan. Ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segalanya. Katakan ku cinta kau Yesus. Ku cinta kau Yesus. Kau ladang baat hatiku. Angkat tangan ku adik-adik. Katakan ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau. Ku puci kau. Selamanya tinggal di hadiratku. Yang ku mau menyenangkan ku. Yang ku mau menyenangkan ku. Yesus kau. Ku sepulah kau Tuhan. Abang baat hatiku. Kusem bah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Kusem bah kau. Kuk puci kau. Selamanya tinggal di hadiratku. Yang ku mau menyenangkanmu Yesus kau tambahkan Ayo kita lebih sembuh-sembuh lagi mas Tuhan Katakan Ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau kuku cinta Selamat datang dikali hadilanku Yang ku mau menyenangkanmu Yesus kau tambahkan hatimu Sembah kau Sembah Tuhan adik-adik Haleluya Kau hebat Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau aja Haleluya Ayo lagi sempat Tuhan Sembah Tuhan Angkat tanganmu Katakan Tuhan ajaib Tuhan hebat Engkau raja Kau sempat Tuhan Kau sempat Tuhan Selamanya tinggal di hadilanku Yang ku mau menyenangkanmu Yesus kau Yesus kau Dan bahan hatimu Oh Ku sembah kau Ku sembah kau Ku sembah kau Ku sembah kau Selamanya tinggal di hadilanku Yang ku mau menyenangkanmu Yesus kau Yesus kau Dan bahan hatimu Yesus kau Dan bahan hatimu Yesus kau Dan bahan hatimu Katakan Haleluya Yuk bersukan sekarang Coba angkat tangannya Kita mau berdoa buat Indonesia Tuhan kami memberkati Negara yang kami tempati Tuhan Indonesia Tuhan Biarlah Setiap Apa yang Pemerintah lakukan Tuhan Biarlah Itu semua Bisa menjadi Berkat bagi Masyarakatnya Tuhan Biarlah berkati Pemerintahan Dari Yang terkecil Yang terbesar Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Bila Saat ini ada Virus corona Tuhan Biarlah Tuhan yang Hancurkan Tuhan yang patahkan Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berkati juga Kereja kami Tuhan Para pemimpinnya Dari yang terendah Sampai yang tertinggi Tuhan Biarlah Kereja kami bisa menjadi Berkat bagi banyak orang Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Sekarang kami siap Melompat Memuji Dan memuliakan Namamu Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Yang sudah siap Ibadah sama-sama Katakan Amin Oke kak Sekarang kita Sapa pasukannya lagi ya kak Oke Sekarang pasukannya Siap-siap dulu Siap-siap dulu kak Oke siap-siap dulu Gimana tuh Kita posisif siap dulu ya kak Iya Oke Kita panggil bareng-bareng ya Iya Coba kita lihat dulu Udah belum ya Iya Udah belum ya Oh udah Oke kak Maesha Satu Dua Tiga Pasukan kesayangannya Tuhan Yes 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 Aku Pasukan Kesayangannya Tuhan Beri kemuliaan Tuhan Yesus Coba siapa disini Yang udah siap Melompat dan menari Buat Tuhan Yesus Oke Kita jadiin lagi Ini bareng-bareng ya Tuhan Yesus Bukan orang dipanggikan Bila ala ada Di dalamku Ku kan menari Seperti daut menari Bila roh Allah ada di dalamku Ku kan menari seperti Daud menari Ku kan menari Ku kan menari Seperti Daud menari Ku kan menari Ku kan menari Seperti Daud menari Bila roh Allah ada Di dalamku Sekarang kita bilang sama Papa Mama kita Bila roh Allah ada Di dalamku Ku kan menari Seperti Daud menari Ku kan menari Ku kan menari Ku kan menari Seperti Daud menari Ku kan menari Ku kan menari Ku kan menari Seperti Daud menari Ku kan menari Ku kan menari Ku kan menari Seperti Daud menari Ku kan menari Ku kan menari Ku kan menari Seperti Daud menari Ku kan menari Seperti Daud menari Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Coba sekarang Kak Mesya mau tanya. Siapa disini yang udah siap jadi anak panahnya Tuhan Yesus? Saya Kak. Saya. Yuk kita ngain lagi ini bareng-bareng ya. Sambil tepuk tangannya masukan. Seperti anak panah di tangan pahlawan Demikian hidupku di dalam tanganmu Ku bersiap kemanapun akan kau putus Dari Indonesia Jadi berkat bangsa-bangsa Urapilah aku Dengan kuasa siapa? Dengan kuasa rohmu Lompat bareng-bareng 1,2,3 Pakai aku Putuslah aku Jadi berkat bagi generasi ku Untuk nyatakan kebesaranmu Sampai ku Seperti anak panah di tangan pahlawan Demikian hidupku di dalam tanganmu Ku bersiap kemanapun akan kau putus Dari Indonesia Jadi berkat bangsa-bangsa Jadi berkat bangsa-bangsa Untuk nyatakan kebesaranmu Untuk nyatakan kebesaranmu Sampai bumi penuh kemuliaanku Sampai bumi penuh kemuliaanku Sampai bumi penuh kemuliaanku Beri kemuliaan kuat Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Oke Sebelum kita duduk Kita mau surahkan haleluya Dulu kak bareng-bareng Oke Berapa kali itu kak? Tiga kali Tapi syaratnya sambil lompat Sambil lompat Gak boleh ada yang duduk ya kak Oke Gak boleh ada yang duduk Iya Kita hitung bareng-bareng ya Oke Satu Dua Tiga Haleluya 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 Nah sebelum kita mau dengerin firman Tuhan Sekarang sikapnya sungguh-sungguh lagi yuk Udah gak ada yang main-main lagi Kita siapkan hati kita adik-adik bareng-bareng Kita mau sembah Tuhan lagi Oke Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kisah Tuhan Halu Kisah Tuhan Kebun Tuhan cog Di sisiku Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Kesertaku Selamanya Firmanmu Firmanmu Berita bagi kakiku Terang bagi jalanku Firmanmu Berita bagi kakiku Terang bagi jalanku Waktu ku bimba Waktu ku bimba Dan hilang jalanku Tetaplah kau Di sisiku Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Kesertaku Selamanya Firmanmu Berita bagi kakiku Terang bagi jalanku Firmanmu Firmanmu Terang bagi kakiku Terang bagi jalanku Sekali lagi kita bilang Waktu ku bimba Waktu ku bimba Dan hilang jalanku Dan hilang jalanku Terang bagi jalanku Terang bagi kakiku Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Besertaku Besertaku Selamanya Waktu ku bimba Waktu ku bimba Dan hilang jalanku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku Firmanmu, firmanmu Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Pasukan yuk sama-sama kita mau berdoa Tutup matanya, lipat tangannya kita mau berdoa Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap memuji berdoa Tuhan Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan Biarkan hati kami terkoneksi terus sama Tuhan Berikan kami telinga yang denger-dengeran Hati yang subur buat ditaruh firman Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Teman-teman mari kita berdoa Kami daripada yang jahat Karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selamat amin Amin Shalom adik-adik Nah kamu tanya nih, adik-adik tahun gue Ini tahun apa? Kalian pasti sudah tahu ya Karena dari minggu kemarin kita sudah bahas Tahun ini adalah Tahun Dimensi yang Baru Nah sekarang adik-adik mari kita bangkit berdiri Dan sama-sama bikin gerakan ini Oke ayo bangkit berdiri Bersiap ya Satu, dua, tiga Tahun Dimensi yang Baru artinya Berubah serupa dengan Kristus Menjadi kepala dan bukan ekor Oke luar biasa adik-adik Tapi sekali lagi dengan lebih semangat lagi ya Bersiap ya adik-adik ya Bersiap Satu, dua, tiga Tahun Dimensi yang Baru artinya Berubah serupa dengan Kristus Menjadi kepala dan bukan ekor Luar biasa adik-adik Sekarang adik-adik udah boleh duduk Dan mari kita siapkan hati kita lebih lagi Untuk mendengarkan seraman Tuhan Oke adik-adik Shalom adik-adik Apa kabar adik-adik semua? Semoga kabar adik-adik semua luar biasa Nah adik-adik sekarang kita memberikan firman lho Mari adik-adik kita siapkan hati kita Mari kita berdoa adik-adik Semuanya lipat tangannya Tutup menurutnya Dan kita bersungguh-sungguh Tuhan Yesus Terima kasih untuk hari ini Terima kasih kalau kami sudah boleh berikada online Tuhan kalau setelah kami mau mendengarkan firman Buka wajar kami Agar kami dapat mengerti isi firman Baca kami juga Untuk menjadi pelaku firman Bukan bimbing kami semua ya Tuhan Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Sama-sama katakan Amir Nah adik-adik sekarang kita mau bahas firman Tuhan Tapi sebelum itu Akan mau tanya adik-adik Kira-kira adik-adik tau gak sih siapa kalian? Hmm siapa ya kita? Kita itu adalah ciptaannya Tuhan Bener maka kita ada ciptaan Tuhan adik-adik Tapi adik-adik tau gak sih Kalau kita itu adalah ciptaan yang berbeda Berbeda Apa ya maksudnya? Nah adik-adik Untuk tau lebih jelasnya Mari kita fokus lebih lagi Dan mari kita bahas apa itu berbedanya Nah adik-adik Waktu Tuhan Yesus menciptakan bumi dan isinya Tuhan Yesus berfirman adik-adik Tuhan Yesus berfirman Terjadilah daratan dan lautan Wah langsung terjadi Langsung terbentuk daratan dan lautan Coba kalian lihat di atas sini Wah ada gunung Ada lautan Jawa dan di atas sini Cantik gak adik-adik pemameran? Luar biasa kan ciptaan Tuhan adik-adik Nah selain itu adik-adik Tuhan Yesus juga berfirman adik-adik Terjadilah binatang-binatang Nah lihat dari tadi di situ dari sini Ada binatang yang sangat luar biasa adik-adik Tuhan menciptakan dari binatang yang galak Yang lucu sampai yang kecil-kecil menggemaskan adik-adik Tapi adik-adik Setelah itu Tuhan Yesus menciptakan manusia adik-adik Tapi ada perbedaannya loh adik-adik Yang pertama Kita menciptakan langsung oleh Tuhan Apa sih maksudnya diciptakan langsung oleh Tuhan? Nah kalau adik-adik perhatikan Ketika Tuhan Yesus menciptakan daratan dan lautan Binatang-binatang mau menguntung-untungan Tuhan Yesus menciptakan dengan cara apa? Berfirman Betul banget adik-adik Tuhan Yesus menciptakan yang lainnya dengan cara berfirman Tetapi Ketika Tuhan Yesus menciptakan kita manusia Tuhan Yesus menciptakan kita dengan tangan yang langsung adik-adik Tuhan Yesus membentuk kita dari debung dan tangan Serta mengeluskan nafas ke depan Wah berarti kita spesial banget ya adik-adik Bukan dibentuk dengan berfirman Tetapi dengan tangan Tuhan langsung Yang kedua Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Di kejadian 1 ayat 27 Kemudian Tuhan berkata Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah menciptakannya dia laki-laki dan perempuan Diciptakannya mereka Nah adik-adik Tuhan Yesus itu menciptakan kita dengan super spesial Bukan hanya dengan tangannya Tetapi dia juga membuat kita menciptakan kita serupa dengan Allah adik-adik Tetapi walaupun serupa dengan Allah Kita itu diciptakan dengan sangat unik adik-adik Dengan suku yang berbeda Talenta yang berbeda Dengan juga bahasa yang berbeda adik-adik Luar biasa ya Tuhan Nah adik-adik Untuk poin yang ketiga Yaitu Tuhan memberikan kita kebebasan Kebebasan seperti apa sih kan maksudnya? Nah disini Tuhan Yesus itu memberikan setiap kita kebebasan Untuk jalan yang benar ataupun jalan yang salah Disini Tuhan Yesus memberikan kita kebebasan adik-adik Untuk melakukan hal-hal yang baik Atau bahkan hal yang jahat Tapi tentu saja adik-adik Tuhan Yesus gak suka kalau kita melakukan hal yang jahat Tuhan Yesus kan gak suka sama dosa ya adik-adik Nah oleh karena itu disini kita akan bahas adik-adik Apa sih kebebasan yang maksudnya Tuhan inginkan setiap kita? Apa sih kenapa Tuhan Yesus memberikan kita kebebasan? Nah tema hari ini yaitu Walking with God Berjalan dengan Tuhan Jika kita berjalan dengan Tuhan Maka kebebasan yang Tuhan memberikan tidak akan sia-sia ataupun salah Nah adik-adik Sebelum kakak bahas tentang nada di arkipat Maka mau cerita tentang seorang teman Jadi teman kakak hari ini yaitu Taraaa Kimi Nah adik-adik Teman kakak si Kimi ini Dia dari sekolah Dari dulu udah dibully Sebenarnya bully itu bagus gak sih? Bagus gak? Enggak ya Sangat gak bagus Nah si Kimi ini Di sekolahnya dia dibully adik-adik Sama satu kelas Jahat banget ya Satu kelas dibully si Kimi Nah adik-adik Si Kimi ini ternyata dibully karena dia gak ngikutin teman-temannya adik-adik Si Kimi ini gak ngikutin tren Gak bisa bergaul dengan teman-teman lainnya adik-adik Di saat teman-temannya udah punya tas Tasnya itu tas roda baru nih Tas yang model baru Yang roda nya tiga adik-adik Bukan roda dua tapi roda tiga Tiga di kanan, tiga di kiri jadi enam Nah semua teman di sekolahnya pada pakai tas kayak gitu adik-adik Tapi si Kimi enggak Dia cuma punya tas biasa Jadi di sekolah Si Kimi cuma pakai tas biasa adik-adik Teman-temannya itu gak boleh dia Ih dasar Kimi cupu Ih dasar Kimi kamu Kenapa sih kamu jelek banget Jadul banget Lihat dong teman sekelas kamu tasnya udah bagus Masa kamu masih tasnya gitu doang Bukan cuma itu adik-adik Setiap hari Kimi di kata-kata ini jelek lah Hitem lah Gendut lah Cupu lah Gak bisa gaul lah Kayak gitu adik-adik Kasian gak Kimi adik-adik Kasian gak Kasian banget ya Coba deh Kita kan mau ke sekolah itu tujuannya untuk belajar ya adik-adik Bukan buat gaul-gaulan pamer-pamer barang Bukan ya adik-adik Tapi kita untuk belajar Dan bersosialisasi dengan teman dengan baik Bukan dengan buli-bulian adik-adik Nah adik-adik Ternyata Kimi dibully bukan karena dia lakunya barang-barang yang bagus Ataupun gak bisa gaul sama teman-temannya Tapi ternyata Kimi dibully karena dia gak nyontek dan gak ikut-ikutan teman yang ngomong asal Wah coba deh Kimi itu sebenernya lakukan hal yang baik atau hal yang salah? Yang baik ya adik-adik Tuan Yesus mal seneng sama Kimi karena gak ikut-ikutan melakukan dosa Tapi teman-temannya malah membuli dia adik-adik Teman-temannya bilang Aduh kini kamu tuh ya udah gak bisa gaul Ngomong asal lu mau nyontek gak mau liat deh Nilai kamu 0 nilai kamu cuma 3, 5 Aduh kini gimana sih kamu udah gak bisa gaul nilai jelek gak mau nyontek Gimana sih masa depan kamu kini Wah adik-adik Temannya ngomong kayak gitu itu hal yang baik atau hal yang jahat Hal yang jahat ya adik-adik Hal yang gak baik yang Tuhan Yesus gak suka Tapi temannya malah membuli hal baik yang Kimi lakukan Ini tangganya Kimi itu sedang dicoba ya adik-adik Sudah dicoba oleh iblis Dia tuh ditarik-tarik sama iblis Dia ikut-ikutan kayak temennya ngikutin hal yang gak baik Sampai akhirnya adik-adik Suatu hari Kimi itu bete Kimi itu merenung Kenapa ya Kenapa sih Aku kan melakukan hal yang baik Kenapa aku dibuli Kenapa aku malah kayak gini Sebel banget sebel Sampai akhirnya adik-adik Kimi memutuskan hal yang salah Yaitu Kimi mulai ikut-ikutan Temannya ngelakuin hal yang gak baik Hal pertama yang Kimi cobain Adalah ikut-ikutan Membuli Oh my god Kimi Kamu udah ngelakuin hal yang baik Tapi kamu jadi Karena temen-temen Kimi terpengaruh adik-adik Sama temen-temennya Kimi ikut-ikutan Ngebuli temen-temennya Ngebuli anak kelas lain Ngebuli adik kelas Dia sekarang juga mulai menyontek Oh my god Padahal Kimi yang biasanya Belajar berdoa sama Tuhan Berserah sama Tuhan Dia gak ikut gitu lagi adik-adik Tapi dia malah mengikutan temennya menyontek Oh my god Kimi sudah melakukan hal yang Tidak baik adik-adik Sampai akhirnya adik-adik Setelah beberapa hari Kimi melakukan hal yang jahat Kimi bingung adik-adik Aku udah ikut-ikutan nih Ikutin hal kayak temen-temen aku Tapi kok rasanya Ada yang salah ya Kayaknya aku udah gaul deh sekarang Aku udah minta mani papiku tas baru Wajuku juga bagus Aku juga udah banyak ngebuli adik kelas Kenapa ya rasanya ada yang salah Wah Kimi berfikir adik-adik Berfikir Kenapa ya Kenapa apa yang buruk ya Nah adik-adik Sampai suatu hari Si Kimi ini Mengingat hal yang dipelajari Di sekolah minggu adik-adik Si Kimi mengingat cerita Tentang Bapak Henok Nah adik-adik Adik-adik ada yang tau ga Siapa itu Bapak Henok Bapak Henok ini Memang ga sih terkenal Daud, Yusuf, Yaakub Maupun tokoh lainnya adik-adik Tapi sosok Henok ini Adalah sosok yang luar biasa Jadi Henok ini adalah Keturunan ketujuh dari Adam Adam melahirkan Set Set melahirkan Enos Enos melahirkan Kenan Kenan melahirkan Mahalalel Mahalalel melahirkan Yaret Dan Yaret melahirkan Henok Itulah adik-adik kenapa si Henok Disebut keturunan ketujuhnya si Adam Nah Bapak Henok ini adik-adik Sangat luar biasa loh adik-adik Tercatat di firman Tuhan Yaitu di kejadian 5 ayat 22 Firman Tuhan berkata Dan Henok hidup bergaul dengan Allah Selama 300 tahun lagi Setelah memperanakan Metus Allah Dan kemudian Di kejadian 5 ayat 24 Firman Tuhan berkata Dan Henok hidup bergaul dengan Allah Lalu ia tidak ada lagi Sebab ia telah diangkat oleh Allah Wah adik-adik luar biasa banget ya Disini kita bisa lihat adik-adik Kalau Henok itu tidak mengalami kematian Melainkan Henok itu diangkat langsung oleh Allah adik-adik Bagaimana sih caranya? Nah di firman tadi sudah tercatat jelas adik-adik Kalau si Henok itu hidupnya bergaul dengan Allah Itu adalah kunci Henok untuk hidup benar Nah mungkin adik-adik berfikir Ah Kak si Henok kan hidup di zaman ketujuhnya Adam Itu mah pasti manusia dikit lah yang bikin dosa dikit Belum harus nyontek-nyontek Belum ada tuh yang bohong-bohong Pasti masih gampang lah untuk Henok hidup bergaul dengan Allah Salah adik-adik Kalau adik-adik berfikir seperti itu salah Di zaman hidupnya Henok adik-adik Ternyata dunia sudah mengalami kekacauan Wah kekacauan seperti apa? Dicatot adik-adik di firman Tuhan Yaitu di kejadian 6 ayat 5 sampai 6 Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi Dan hal itu memilukan hatinya Astaga Adik-adik disini kita bisa lihat ya adik-adik Di ayat ini Tuhan Yesus itu sempat menyesal menciptakan manusia Dan merasa sakit hati adik-adik Padahal ketika Tuhan Yesus menciptakan kita manusia Tuhan Yesus berkata teramat baik Tapi setelah Tuhan Yesus melihat apa yang manusia lakukan Kejahatan mereka Tuhan Yesus sampai sesedih Wah berarti adik-adik di zaman hidupnya Henok itu sudah terjadi kekacauan Dan dosa manusia semuanya sudah melakukan dosa adik-adik Astaga adik-adik Di sini kita bisa lihat ya adik-adik Henok itu benar-benar bergaul dengan Allah Dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik Nah adik-adik Henok itu menjauhkan diri dari dosanya Bukan gak mau negeri bersama orang lain Ataupun gak mau bergaul dengan orang lain Tetapi Bapak Henok itu tetap bergaul dengan yang lain Sambil memberitakan firman adik-adik Memberitahu kalau Allah itu luar biasa Kalau Allah itu adalah Allah yang hidup Kalau Allah kita yaitu Allah yang benci dosa Jadi lebih baik kita semua tidak melakukan dosa adik-adik Nah Henok itu bilang Keluarga di sana kapitan yang pra Ini juga tidak dipedulikan adik-adik Orang-orang di sekitarnya tetap melakukan dosa Nah adik-adik Walaupun Henok ini baru keturunan Tunjuk dari Adam Yaitu manusia pertama yang menciptakan Tuhan Ternyata banyak manusia yang sudah jatuh dalam dosa Wah pantasnya saja adik-adik Kalau Tuhan Yesus itu sampai menyesal dan sakit hatinya Tapi adik-adik Di dalam zaman itu adik-adik Ada Henok itu adik-adik yang akan bilang luar biasa Tuhan Yesus melihat kerang di dalam gelap Tuhan Yesus melihat garam dunia Sosok yang berbeda diantara yang lainnya Telah melakukan dosa Nah ini yang harus kita pelajari dari Bapak Henok adik-adik Bapak Henok di zaman yang sudah rusak dan banyak yang melakukan dosa Bapak Henok memilih bergaul dengan Tuhan Seperti yang tadi ada di ayat Alkitab adik-adik Bapak Henok bergaul dengan Tuhan sampai akhirnya Akhirnya ia diangkat Nah itu yang harus kita benar-benar pelajari dari Henok Nah menurut adik-adik gimana caranya bergaul dengan Allah Sekarang kan kita gak bisa adik-adik ngobrol atau berketap muka dengan Allah Tapi ternyata Tuhan Yesus memberikan kita sesuatu yang luar biasa Yaitu Tuhan Yesus memberikan kita izin Untuk berkomunikasi dengan Tuhan dimana saja dan kapan saja Yaitu dengan cara berdoa adik-adik Nah setiap hari kita mungkin kita bingung adik-adik sekitar Kita banyak yang melakukan dosa Bagaimana kita harus menghadapinya Tenang adik-adik kita bisa berdoa dan bertanya pada Tuhan Kita bisa adik-adik meminta penyertaan Tuhan Kak apakah sulit untuk menjauh dari dosa dan pergi tidak melakukan dosa Tentu saja sulit adik-adik Sangat sulit Karena iblis tidak akan pernah diam untuk terus menarik kita dan mengejar kita agar jatuh dalam dosa Tapi adik-adik kita harus ingat Kalau Tuhan Yesus itu adalah Bapak kita yang menanti kita Nah sulit gak sulitnya itu adik-adik semua jangan khawatir Ternyata Tuhan Yesus berkata demikian di adik-adik Ayo kita baca sama-sama Di ulangan 31 ayat 8 Sebab Tuhan Kita gak usah takut adik-adik Bapak kita gak bully kita Atau orang lain memujukan kita Karena kita melakukan hal-hal yang diluar manusia-manusia lain lakukan Bukan manusia yang telah jatuh dalam dosa Kita gak usah takut adik-adik Karena yang penting adalah kita menyenangkan Tuhan Kita adalah anak Tuhan Bukan anak dunia adik-adik Bukan anak dunia yang jatuh dalam dosa Tapi kita adalah anak Allah adik-adik Jadi kita harus berpegang teguh pada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita Selain itu bukan hanya di ayat-ayat kita itu aja adik-adik Tetapi di Amsal 1 ayat 33 Kerman Tuhan berkata Tetapi siapa mendengarkan aku Ia akan tinggal dengan aman Terlindung daripada kedahsyatan malapetaka Nah ini adik-adik maksudnya Kalau kita dengerin Tuhan Kita dengerin apa nih Tuhan Menghidup kita seperti apa Hidup baiknya seperti apa Mengikuti perintah Tuhan seperti apa Tuhan Yesus bilang apa adik-adik? Coba kita baca lagi ayatnya Tuhan Yesus akan melindungi kita dengan aman Dan melindungi kita dari kedahsyatan malapetaka Nah selain itu ada satu ayat lagi Yaitu di Matthew 11 ayat 28 Malilah kepadaku Semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Nah adik-adik di ayat ini Mungkin terkadang kita merasa Tuhan Aku capek di kulit terus Aku capek di bilang ganggau terus Aku capek Nah disaat kita letih lesu dan Merasa sangat berbeban berat seperti itu adik-adik Kita bisa curhat sama Tuhan adik-adik Setelah kita curhat sama Tuhan Tuhan Yesus pasti akan memberikan kita Kelegaan adik-adik Seperti janji yang ada di firman tadi adik-adik Tuhan Yesus akan memberikan kita kelegaan Nah adik-adik disini kita bisa belajar banyak ya adik-adik Kita gak perlu takut Karena Tuhan Yesus akan menyertai kita Nah ini adalah poin ketiga yang penting itu adik-adik Disaat kita diberikan kebebasan oleh Tuhan Kita harus memilih hidup bergaul dengan Tuhan Dengan penyertaan dan kekuatan yang Tuhan Yesus berikan Kita gak usah takut lagi dan bisa dengan pede untuk hidup dengan baik Nah setelah Kimi mengingat Oh aku ingat nih aku ingat tentang Henok nih yang luar biasa Kimi kembali lagi adik-adik ke jalan yang benar Kimi teringat no Aku udah hebat Aku udah mengikuti perintah Tuhan untuk gak nyoten dan gak ngomong kasar Buat apa aku harus jatuh dalam dosa dan ikutin gaul yang gak baik Nah akhirnya adik-adik Kimi berdoa adik-adik Kimi bersalah Dia minta maaf adik-adik sama Tuhan Tuhan Yesus Aku teringat sama Henok Tuhan aku mau hidup bergaul Aku mau hidup sesuai perintah Tuhan lagi Akhirnya adik-adik Pokoknya Kimi sudah mengadari kesalahan adik-adik Akhirnya besok kami lagi si Kimi gak ikut ikutan lagi tuh adik-adik Membuli teman yang gak ikut ikutan lagi tuh nyontek-nyontek Nah itu di adik-adik Pentingnya kita agar kita tidak salah memilih adik-adik kebebasan yang Tuhan berikan Agar kita tetap bisa menggunakan kebebasan yang Tuhan berikan dengan baik dan bijaksana adik-adik Nah kak bagaimana secaranya hidup bergaul dengan Tuhan Nah jadi adik-adik hidup bergaul dengan Tuhan itu bisa kita lakukan dengan cara yang pertama yaitu menghindari dosa adik-adik Jadi kita harus usahain adik-adik seperti kini Jangan lagi tergoda sama dosa yang ditawarkan adik-adik Dan yang kedua kita harus memiliki waktu sama Tuhan Yesus Jadi adik-adik kita nih sekarang gak boleh lagi terlalu fokus sama HP kita Terlalu seru main game atau bahkan terlalu seru nonton drama Korea adik-adik Tapi kita harus menyiapkan waktu untuk bersatadu sama Tuhan Yesus Bukannya gak boleh untuk menonton seperti itu adik-adik Tetapi lebih baik kita menyiapkan waktu lebih banyak untuk Tuhan Yesus Dan yang terakhir adik-adik yaitu kita harus berserah pada Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu merencanakan kehidupan kita selalu yang terbaik adik-adik Oleh karena itu kita gak usah perlu khawatir adik-adik masa depan kita seperti apa Karena kita punya Tuhan Yesus Yang penting kita harus berusaha adik-adik agar tidak mengejauhkan Tuhan Yesus Nah adik-adik ingat ya kita harus belajar seperti hemat adik-adik Untuk bergaul dengan Allah dan tidak jatuh dalam dosa Walaupun sekeliling kita sudah banyak yang jatuh dalam dosa Nah adik-adik ayo kita ulangi 3 cara hidup bergaul dengan Tuhan oke Satu dua tiga Yang pertama kita harus menghindari dosa Dan yang kedua kita harus menyiapkan waktu kita bersama Tuhan Dan yang ketiga kita harus berserah kepada Tuhan Luar biasa adik-adik Memang ini sulit tapi mari kita belajar bersama-sama hidup bergaul dengan Tuhan Nah sekian firman untuk hari ini adik-adik Mari kita terus belajar dan menekuni firman Tuhan Agar kita tidak menyalahkan kebebasan yang Tuhan berikan ya adik-adik Oke semangat semuanya luar biasa Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik Bye bye Shalom pasukan Hari ini Kak Dilura mau ajakin semua pasukan untuk buat kreativitas yang keren Kita akan buat sendal rendah hati Apa sih itu rendah hati? Yuk kita langsung membuatnya Pertama-tama kita siapin kertas concord atau asturo Lalu kita siapin kertas berwarna HVS Lalu kita siapin kertas warna merah Lalu kita siapin gunting Double tip Spidol Dan pensil Yuk sekarang kita mulai membuatnya Kita ambil kertas concord atau asturo Lalu kita cetak Cetak pakai sendal adik-adik ya yang di rumah Minta ditemenin sama Papa Mama ya Dicetak dengan pensil Lalu digunting Kalau adik-adik susah untuk menggunting Minta tolong Papa Mama ya Kita buat sepasang ya Lalu kita Mau buat hati Kita pakai kertas warna merah Dilipat Lalu Kita bentuk setengah hati Dan Kita buat dua ya Jadi seperti ini Lalu jangan lupa Kita ambil spidol Kita tulis Yang satu rendah Yang satunya hati Rendah hati Habis itu Kita mau buat tali sendalnya Pakai kertas berwarna Kita siapin Empat ya Adik-adik kira-kira aja Tebal tali sendalnya Dan jadi deh Empat Kita buat empat ya Tali sendalnya Lalu adik-adik Bisa letakkan kaki adik-adik Di alasnya yang ini Yang sudah dibuat Kita mau Cari Titik tengah Dari Selah jempol Dan kaki Sampingnya Kalau sudah Dikasih tanda Di pensil Lalu kita Ambil Tali sendalnya Dua Lalu kita lipat nih Kita lipat Kita lipat Yang ini lipat kesini Supaya bisa Kita kasih double tip Kita ambil double tip Kita kasih di sisi sini Dan di sisi sini Kita buka Double tipnya Tadi titik tengahnya sudah kita kasih tanda Kita tempelin di sini Kita tempelin di sini Kita giniin supaya Nempel Lalu Kita kasih double tip di sini Dan di sini Kalau ininya kelebihan Adik-adik bisa potong dengan gunting ya Nah yang sisi satunya juga seperti itu Setelah di sendalnya Kita ambil Hati yang ini Yang ada tulisan rendah hati Kita kasih double tip di belakangnya Dua kiri dan kanan ya Kalau sudah Kita buka double tipnya Ambil yang ada kata rendah Nah kita tempel di sandal yang di kanan ya Tempel Nah yang satunya Yang ada kata hati Kita tempel di sendal yang sebelah kiri Dan jadi deh sendal rendah hatinya Nah kenapa sih kita mau buat sendal rendah hati Ini mengingatkan kita Supaya setiap langkah kita Itu harus dengan sikap rendah hati Masukkan siapa yang mau jadi rendah hati Nah kita semua mau Dan pasukan boleh Coba pakai sendal rendah hati ini Atau ditempel di depan pintu ya Terima kasih pasukan Tuhan Yesus memberkati Assalamuali Sampai 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 Sampai